Yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden soal-soal komunikasi ya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis Presiden dan program-program prioritas Presiden. Jadi ini mungkin akan ada beberapa tugas dan fungsi yang memang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Mungkin akan ada fungsi dari Deputi 4 KSP yang kemudian dipindahkan ke kantor ini. Nanti kantor ini juga akan ada fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang tadi lagi, terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dan karena ini lembaga baru, mungkin dalam waktu dekat kita akan segera merampungkan susunan organisasinya. Kemudian tentu saja kita harus cari kantor juga di sini, kita harus cari tempat juga buat kantor di sini. Kemudian mensiapkan tim pendukung, tim support agar kantor ini bisa segera efektif berjalan. Mungkin itu ya. Seperti ini kan kalau kita baca perpres ini, kepala kantor komunikasi ini merangkau juga seperti koordinator. Apakah nantinya itu akan menyesal, apakah ada banyak atau apakah sudah ditentukan mungkin juga di sini? Kalau kita baca perpresnya memang kepala kantor ini akan berperan sebagai koordinator jurubicara Presiden. Tapi selain kepala kantor juga nanti akan ada jurubicara-jurubicara lain yang ditunjuk sendiri oleh Presiden. Tapi nanti berkantor di kantor ini. Jumlahnya bergantung kepada kebutuhan Presiden. Jadi jumlahnya tidak ditutukan sesuai dengan kebutuhan Presiden nanti. Apakah butuh 5, butuh 4, butuh 6 dan sebagainya itu tergantung kepada kebutuhan Presiden. Dan kemarin Pak Hasan sendiri termasuk yang terperan dalam menangkal serangan-serangan politik dan panganan Prabowo dan Pasbun. Apakah mungkin Pak Hasan ini dipasangkan semua di kepala kantor ini untuk menangkal serangan serangan politik yang ditunjukkan kepada Pak Prabowo? Begini, yang jelas kita akan harus menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Jadi juga supaya masyarakat dapat informasi yang lebih jelas dan lebih terang soal apa saja yang dilakukan pemerintah seterang-terangnya. Ini bukan soal menangkal, tapi kemudian kita akan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif. Kalau ada sifat apa, isu-isu yang sifatnya mungkin ada distorsi, ada fitnah, ada berita-berita yang tidak benar lah. Jadi mungkin bukan bahasa menangkal, tapi menyampaikan sesuatu agar masyarakat kemudian bisa memahami apa yang sebenarnya. Yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dicapai. Kira-kira begitu. Tugas dan fungsi dari Deputi 4 saja yang pindah ke kantor ini, tugas dan fungsi Deputi 4 saja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama. Saya sudah pensiun dari konsultan politik Februari tahun 2024. Sudah pensiun, sudah pensiun selesai. Saya sudah mundur dari jabatan eksekutif maupun jabatan komisaris di perusahaan konsultan politik sejak Februari tahun 2024. Terakhir ya, karena ada yang lain yang harus... Menurut saya demokrasi ini nanti ya, demokrasi ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan cara-cara dan kultur yang berkembang di Indonesia. Dan kita berharap iklim demokrasi yang sekarang ya terbuka, teman-teman bisa mengkritik, teman-teman juga bisa memberitakan, teman-teman juga bisa menjadi alat kontrol. Menurut saya nanti akan dipertahankan untuk selanjutnya, karena ini jalan yang sudah dipilih kan. Jadi menurut saya nggak perlu ada kekhawatiran soal demokrasi. Kan kita butuh pemerintahan yang efektif ya, kita butuh pemerintahan yang efektif. Sekian dulu ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mempercayakan amanah ini, kepada saya untuk mengemban. Dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo, yang merupakan beliau yang merekomendasikan, demikian juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin. Jadi atas amanah ini berarti merupakan amanah yang berat. Amanah yang mempunyai beban, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan. Kalau kita berbicara tentang obat, itu sangat luas. Mulai dari obat-obat jadi, ataupun obat-obat yang dimanifakturing, termasuk obat-obat biologi dan sebagainya, termasuk obat fitoparmaka dan obat-obat tradisional. Nah kalau kita berbicara tentang makanan, itu juga sangat luas. Itu sangat menyangkut. Apa itu makanan, minuman, dan semua aspek yang menyentuh tubuh manusia, itu registrasinya di badan pengawas obat dan makanan. Dalam konteks itulah, dia mulai dari pengawasan, dari hulu sampai hilir. Bagaimana manufacturing, good clinical practice, dan sebagainya itu disitu sampai dengan bagaimana keluar izin edarnya untuk dipasarkan. Dan tanggung jawab dan bebannya tentu sangat berat bertanggung jawab terhadap 282 juta penduduk Indonesia sekarang. Baik itu obat-obatan, minuman, makanan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu ada lima prioritas utama sebetulnya yang menjadi pointer yang digariskan oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa kita tahu, kita berbicara tentang nutrisi, nutrisi atau makanan ini, nanti akan tentu terkait dengan badan gisi dan sebagainya. Karena kita memastikan makanan atau produk-produk minuman dan sebagainya yang diminum oleh rakyat kita itu aman, sesuai dengan status gisinya, status apa yang kita sebut kontennya, dan sebagainya. Jadi, dia baik dan sehat. Itu yang paling penting. Yang kedua, juga berbicara tentang obat. Obat itu kan sangat luas seperti yang saya sebutkan tadi. Ada obat produk, kemudian yang kita sering obat kemikal, kemudian ada obat produk biologi, misalnya terapi genetik, kemudian ada obat yang kita sebut dengan apa yang kita sebut obat-obat fitofarmaka atau obat-obat tradisional. Itu juga harus menjadi perhatian. Nah, dalam konteks itu, yang pertama, kita harus memastikan adanya koordinasi. Yang pertama, koordinasi antar lembaga. Karena badan POM akan berinteraksi, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan BPJS, berkoordinasi dengan BKKBN, ini perlu sinkronisasi secara baik. Itu yang pertama. Jadi, itu tekanan yang pertama. Koordinasi antar lembaga harus baik. Bukan berarti selama ini belum baik, tetapi kita perlu tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya, teman-teman tahu semuanya sekarang, obat yang dijual di Indonesia sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena secara prinsip obat itu terbagi tiga. Ada obat yang bersifat generik, itu biasanya murah. Terus ada obat yang bersifat patent, yang patentnya belum habis, kemudian obat yang tengah-tengah, yaitu antara keduanya ini. Nah, aspek semuanya itu membuat obat itu, kalau tidak diregulasi dengan baik, harganya mahal. Lebih mahal dari negara tetangga. Yang ketiga membuat itu lebih mahal, karena ternyata lebih dari 90 persen produk kita itu, bahan bakunya masih dari impor. Nah, itu semua meningkatkan harga, dan menyusahkan rakyat kita, termasuk BPJS yang harus bayar. Itu yang saya bilang tadi. Jadi, aspek yang kedua adalah tentang harga obat itu, hubungannya dengan bagaimana produk-produk itu bisa kita bayar. Yang ketiga adalah obat-obat baru, yang biasanya sudah ada dari Amerika, dari Eropa, dan negara yang sangat penting bagi rakyat kita, misalnya obat-obat cancer, jenis rapi, yang sudah disahkan di sana, kalau sampai belum masuk ke Indonesia. Sehingga rakyat kita harus berobat ke luar negeri. Ini kan apa masalahnya? Di situ juga harus diterobos dengan baik. Jadi, obat-obat yang menjadi obat-obat inovasi, obat-obat bagus, itu secepatnya, bagaimana bisa secepatnya masuk ke Indonesia. Terima kasih.